Oke guys, sekarang kita sudah berada di Papua Barat, tepatnya di Kaopaten Teluk Bintuni. Dan ini kondisinya. Hah, mau beri? Oh iya. Dan inilah kondisi di Teluk Bintuni. Nah, disini ada yang jualan basobakar juga guys. Setelah bersirahat sebentar untuk mandi dan berganti pakaian, sore harinya kami mencoba berkeliling sekedar mencari informasi dan bercengkerama dengan orang sekitar. Salah satunya yang kami datangnya adalah penjual basobakar ini, yang namanya saya lupa, asal Seragen, Jawa Tengah. Kenapa, kenapa memilih kesini mas? Dulu gak tau ya, kakak itu mau bisa, dari Jayapura loh padahal. Kalau kakak itu kan dulu ikut kuaminya penempatan di Jayapura. Kalau kakak itu, bisa terus dapat orang keluar disini. Terus, gak tau tiba-tiba bisa datang disini. Gak, gak akan. Ini pesantren mas? Asit. Mau mati? Gue gak ngeliat, gak kau baca. Mas, itu tau, maksudnya ada pesantrennya kah? Gak, gak ada. Cuman TPA. Oh TPA. Dari hasil ngobrol panjang lebar, sambil melahap basobakar yang dilakukan kesubukan, kami pun mendapatkan beberapa kontak pendatang muslim yang ada disini. Dimana untuk mendatang, khususnya komunitas muslim, ternyata saling kenal satu dengan lainnya, bahkan memiliki grup whatsapp tersendiri. Lalu, dikarenakan waktu sudah memasuki sholat maghrib, kami pun langsung bergagal sholat di Masjid Al-Munawarroh milik Muhammadiyah yang lokasinya tepat di belakang kami duduk-duduk. Setelahnya, kami pun melanjutkan berkeliling dengan berjalan kaki untuk mencari ATM terdekat dikarenakan uang perjalanan kami yang sudah menipis. Kalau malam, situasinya di Bintuni, topot yang Bintuni, Bintuni, jadi, ya nggak beda jauh sama di Lebak, Banten ya. Di sini jalannya bagus, untuk warga Banten. Aduh, sedih. Mana? Toko outdoor. Oh iya, oh iya. Toko outdoor ada. Pegadaian ada di sini, pegadaian. Tapi, mayoritas di sini yang perdagang itu adalah pendatang. Ada dari Bugis, dari Jawa, dari Makassar. itu banyak yang berdagang di sini, yang memutar perekonomian di Club Bintuni ini. Sekarang kita lagi mencari ATM. Dan, ATM terdekat itu adanya bank BRI. Oh, itu lampu merah, Bor. Kalau diperhatikan, menurut saya, Bintuni ini sudah cukup maju dan mirip-mirip kebanyakan Kabupaten di Jawa. Bedanya, di sini saya tidak melihat adanya tukang parkir ataupun orang yang meminta-minta dan pengamen, serta lelulang kendaraan truk terbesar dan akut carry. Lebih banyak roda dua dan akut double kabin seperti Hilux. di Club Bintuni ini. Kita ambil uang dulu, guys. Jatuhin. Itu yang antri dulu baru berkiraan. Siapa dari sekitarnya? Siapa? Yang di. Siapa, siapa. Antri yang benar, Pak. Di sini kita tidak melihat ini, tukang parkir, ya? Di Makassar dikit-kit itu, tukang parkir. Rp. 12.000 lagi. Rp. 5.000, paling kurang Rp. 5.000. Sama kalau biasanya di Jawa itu, di Lampung Merah itu ada tukang ini, ya? Polisi Cep. Polisi Cep. Kalau tidak tukang minta-minta, di sini tidak ada, ya? Kalau tidak, Badun. Dirasa cukup puas, berkeliling, dan berkeringat, kami pun singgah di sebuah kopi shop untuk bersantai. Yang tanpa disangka, kami dilayani oleh barista asal Bandung, aslinya, namun tinggal dan besar di Manakwari, Papua Barat. ini kopinya Indonesia yang mau? Ini di Pak Radisha, di Pak Radusa. Jadi, ini dari? Ini dari, ini dari Teraja. Teraja. Ini dari Bali, ini di Selanowesik, ini di Temang. Temang berarti di kaki bulung selama? Ini dari Sumatera. Manusia. Sumatera. Oh, ada Solow. Kapusin saja? Bukan. Ngadem. dari Bandung Oh Bandung jauh-jauh ke Papua orang Bandung di Bandung di Cigadok Oh pulang 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 ke Bandung berapa tahun sekali Oh ini kita wawancara mau pesennya kita dari Bandung kelihatan di sini kemudah jalanan saya kaget dulu nih saya kaget dulu Asma itu apa jalan rayanya kaya-kaya ya karena dia tidak punya motornya aja motolistrik iya 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 oh nih saya coba coba apa nih tapi biasa tuh kerenis 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 oh denger mungkin ngerti ya bisa mengucapkan tapi tidak sepas yang dulu sama saya juga pernah orang Sunda pasnya berapa orang Sunda disini pintas pulau melewati banyak pulau-pulau tapi gimana disini kalau minat kopi disini masih oke guys sekarang kita mau nyewa kendaraan dulu oke oke jadi ini kondisi di siang hari ya eh pagi hari kalau sebelumnya kan di malam hari ya kondisinya sama seperti di daerah-daerah lainnya di Indonesia 3 ada waru ada panikimoto ada pokok kontong ada di tempat nasi wudu ternyata ada tempat nasi wudu tempat cukur rambut ini ini biar mobile kita sehel motor aja Wih, motornya Antra Bon Sini ada tukang cukur rambut juga guys Parang Garut bukan ya Tental motor Mobilnya gini kayaknya Kalau mobil sehari berapa mas? Kalau mobil 500 Alamnya Yamaha motornya Honda Di hari ke-8 Rencananya kami akan berkunjung Ke sebuah madrasa iptidaiyah Bernama Anur di SP-1 Bagi kamu yang tidak familiar SP-1 itu apa Disini saya coba sedikit jelaskan SP atau Satuan Penduduk Merupakan wilayah yang diperuntukkan Untuk transmigran Dalam program transmigrasi saat Jaman Presiden Soeharto dulu Yang merupakan bagian dari SKP Satu Kesatuan Permukiman Atau bagian dari Satuan Permukiman Yang diperuntukkan bagi tempat tinggal Dan tempat usaha transmigran Dengan daya tampung 300 sampai dengan 500 kepala keluarga Nah di Bintun ini kalau tidak salah Terdapat 5 SP Dan yang akan kami kunjungi ini adalah SP-1 Dimana kalau kita cari di Google Map Masih minim sekali informasinya Sehingga mau tidak mau Beberapa kali kami harus bertanya kepada penduduk sekitar Pemantrian Agama Terima kasih Sementara Terima kasih kemudian lagi pengalaman jangka aneh sih audio lulu-lulu pilar lantungnya lantungnya jalur 1 dan nanti paling lurus turunan ke bawah begini baru masuk kiri nanti tanya sih Pak Hamis siap, siap, siap makasih Pak lewat pasangan jauh banget ini 3 nah ini mulai jalan jalan kecil pada saatnya ha? kenal bapaknya sapi wih sapi lagi pengrajin batak terus 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 ini ini masjid ini masjid ini 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 tembaga lembaga Anur oh masjidnya masih ini ya belum begitu oke sampai lembaga Anur program pemibitan penghafal Al-Quran Kabupaten Tuluk Bintuni Papua Barat masih dalam tahap pembangunan masih dalam tahap pembangunan ya tapi banyak ini bukan warga lokal ya pendatang tujuan kami datang kesini adalah untuk bersilaturahmi dengan Pak Hamis Silaratubun yang merupakan pendiri dari lembaga Anur Tuluk Bintuni untuk berdiskusi mengenai program apa yang kira-kira bisa kami kolaborasikan dan kontribusikan ke Madrasa Ibtidaiyah Anur untuk madrasanya sendiri sejarah singkatnya setelah diceritakan Pak Hamis didirikan tahun 2010 tujuan awalnya kalau tidak salah adalah untuk wadah para santri di Tuluk Bintuni yang sebelumnya dikirim ke Pulau Jawa untuk mendalami ilmu agama Islam bisa membagikan ilmunya tersebut ke anak-anak lainnya di Tuluk Bintuni sekaligus juga sebagai tempat untuk membina ahlak anak-anak dan menciptakan para penghafal Al-Quran di Tanah Papua sejauh ini lulusan santri di Madrasa Anur memang belum banyak tapi mereka yang lulus adalah yang sudah hafal Al-Quran dan keunikan dari Madrasa Anur kalau kita lihat di beberapa kelasnya dibangun dengan konsep semi-outdoor atau terbuka untuk menekan biaya pembangunan Madrasa sedangkan untuk musola yang terlihat belum jadi di depan tadi adalah hasil swadaya masyarakat setempat yang dibangun dari tahun 2017 setelah berjumpa dengan Pak Hamis siangnya selepas swad zuhur dan makan siang kami langsung bergegas kembali ke penginapan untuk beristirahat dan pada malam harinya lanjut bertemu dengan Pak Ansar selaku Kepala Sekolah SD Kalitami di Distrik Kamundan yang menjadi tujuan akhir kami asyik ngobrol panjang lebar dengan beliau sampai jam 12 malam di coffee shop kemarin kami kembali ke penginapan dan ternyata pintunya sudah dikunci asyik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sudah terkunci semalaman sekarang sudah jam 25.41 aduh sedih sedih ini jam jam 25.41 ya aduh jadi jadi ceritanya kita pulang jam 15 malam dan ternyata dikunci pintunya dan kita tidur di luar tidak tidur sih di masjid tadi sholat juga aduh sebenarnya ketuker harusnya baru jadi warna hijau belang lagi warna ini nasib terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih